Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman semuanya Yang syakir cintai netizen-netizen semuanya Yang semoga senantiasa dalam cintanya Allah SWT Nah, kali ini menarik nih Ada tiga hal penting yang Rasulullah wasiatkan kepada kita Terutama orang tua Apa kata Rasulullah? Ajarkan anakmu tiga hal penting Tiga perkara Yang pertama cinta kepada nabinya Yang kedua cinta kepada keluarga dan ahlul baiknya nabi Dan yang ketiga Ajarkan mereka al-Quran Nah, kenapa Rasulullah bilang Ajarkan kepada mereka cinta kepada nabi Muhammad SAW Kepada nabinya dan keluarganya kepada al-Quran juga Kenapa Rasulullah tidak bilang ajarkan mereka matematika Ajarkan mereka IPA, ajarkan mereka IPS Rasulullah cuma minta apa? Ajarkan mereka cinta kepada nabinya Kenapa? Karena ketika seseorang telah cinta kepada nabinya Apalagi nabi Muhammad SAW Maka dia akan meniru Seseorang akan meniru kebiasaan orang yang dia cintai Rasulullah SAW sampai sekarang Masih dibicarakan kemuliaan akhlaknya Kalau ingin jadi orang yang sukses Tiga hal penting itu Cintai nabi Muhammad SAW Apa sih yang namanya cinta? Kalau kita mencintai sesuatu Maka pasti kita akan cari tahu sesuatu yang kita cintai Kita bakal stalking dia Bakal cari tahu gimana sih hidup dia Benar gak? Nah, makanya kalau kita cinta sama Rasulullah Pelajari hidupnya Dalam segi bisnis Rasulullah juara Dalam segi bergaul Rasulullah juara Kalau kalian pengen jadi sebaik-baiknya orang Maka ikutilah hidupnya Rasulullah SAW Terus kemudian apa? Cintai keluarga nabi Muhammad SAW Mana mungkin kita mencintai seseorang Terus kita gak mencintai keluarganya Maka kita harus juga mencintai keluarga nabi Muhammad SAW Para habaib Para habaib-habaib Ambillah ilmu mereka Ilmu yang bersanggung Para habaib keturunan Rasulullah SAW Mereka belajar kepada kakeknya Kakeknya, kakeknya belajar Sampai kepada Rasulullah SAW Terus yang ketiga Ajarkan Ajarkan Al-Quran Karena ini tuh paling penting banget Ketika Orang-orang kafir ingin merusak pemuda Islam Maka dia akan merusak Apa? Dia akan menjadikan pemuda Islam itu jauh daripada Al-Quran Karena Al-Quran ini isinya Semuanya artinya Itu membuat seseorang Menjadi orang yang sukses Dan gak bisa diterkalahkan oleh siapapun Maka siapapun yang belajar Al-Quran Maka dia akan menjadi orang yang sukses Dunana dan akhirat Kenapa anak kita belum sukses Mungkin dia belum pernah kenal dengan Al-Quran Makanya Yuk Jangan lupa Tiga hal penting dari Rasulullah Teman-teman semuanya juga Kita mulai Cintai Rasulullah Cintai keluarganya Nabi Muhammad Ketika kita udah cinta kepada keluarganya Nabi Muhammad Maka pasti kita Cinta kepada Nabi Muhammad SAW Semuanya berawal dari cinta kepada Nabi Muhammad Ketika kita cinta Kepada Nabi Muhammad Kita akan cinta kepada keluarganya Kita akan cinta kepada Al-Quran Makasih teman-teman semuanya Semoga bermanfaat Yuk semangat jadi lebih baik Makasih semuanya Assalamualaikum Wr Wb Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax